hai 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 selamat cts kembali lagi bersama aku Mami Ooi di video kali ini aku mau ngebahas tentang pasir kucing yang aku ganti menjadi menjadi ini dia guys nah kemarin sempet ada yang nanya di apa di komentar di kolom komentar katanya sekarang Mami Ooi itu apa sih yang di dalam meterboxnya katanya jadi guys ini tuh nah ini jadi ini tuh adalah wood 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 ini adalah pengganti pasir kucing yang sepi yang biasanya Mami Ooi pakai kalau kalau seperti biasanya kan Mami Ooi pakainya pasir yang menggumpal ya cuman kalian tahu sendiri lah ya sekarang Mami Ooi kucingnya tambah banyak jadi Mami Ooi harus pintar-pintar nyari akal gimana gitu ya caranya supaya agak mengirit sedikit gitu loh dari apa ya begitulah pokoknya jadi di video kali ini memang nge-review kelebihan dari wood wood ini sorry guys tadi kepotong sedikit ya rius sama itu bocil bocil jadi guys wood wood ini adalah limbah kayu yang dibuat menjadi pelet seperti ini tuh sebenarnya ini bagus sih bukan sebenarnya memang bagus menurut aku lebih-lebih lebih bagus pakai wood ini ketimbang pakai pasir yang biasa aku pakai gitu loh karena banyak kelebihannya antaranya satu yang pastinya lebih irit pakai ini ya guys terus yang kedua tanah lingkungan yang ketiganya yang pastinya ini bebas bau kalau biasanya kalau biasanya aku pakai pasir begitu aku buka pintu ruangan ini begitu aku buka pintu ruangan ini begitu aku masuk aromanya sumber pasirnya lengkap pokoknya meskipun di pasir tersebut itu udah ada aroma apelnya aroma ini aroma itu tapi tetap aja berasa bau nah kalau ini sejak aku pakai wood wood ini alhamdulillah satu agar lebih irit keduanya enggak bau gitu loh jadi teksturnya gini guys nih jadi ini sebelum-sebelum dikencingin dipipisin ya nih ini sebelum terkena air pipnya mereka dia bentuknya kayak pelet kayak gini nah dan setelah terkena pipis nah jadi akan pecah kayak gini guys bentuknya tuh tuh jadi akan pecah akan remuk akan bubuk kalau orang sudah bilang banyak tuh jadi kayak gini sumpah ini mah bener-bener lebih irit dibanding pasir guys ya tuh ini jadi dari satu karun gini isinya 10 kg nih mana sih nah 10 kg biasanya kalau misalkan aku pakai pasir yang mengumpal itu 25 liter itu aku pakai cuman satu minggu aja jadi pertiap hari itu aku selalu mengganti pasirnya mereka nggak pernah nggak diganti gitu karena selalu bau semenjak aku pakai wood wood ini ini udah ada seminggu ya ada seminggu ini ada ini masih setengah ya eh oh iya ini masih setengahnya tuh ini mau aku buang karena udah mengembang dia udah pecah terus aku berarti nanti ini kan cuman sedikit nih isinya cuma sedikit aja kan sakunya pipis belajar di sini ini cuman sedikit aja kan nanti dia akan mengembang guys kayak gitu tuh akan jadi banyak gitu loh sakunya pipis belajar memang awal pertama awal pertamanya pertama kalinya kucing-kucing mamio ini nah dia pipis juga akhirnya guys di sini guys nih nanti kita lihat ya seperti apa ya bentukannya kalau udah kulit Hai dia main jangan berisik memang lagi bikin video meng ya Allah tuh liatin guys kita lihat kita liatkan pipis kalau pup dia pasti agak tinggi kok enggak mau mana Oh ini dia nih nah ini ada nih 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 coba pakai play segera deh biar keliatan ya nggak bisa ya nah nih tuh guys tuh dia akan pecah tuh dia akan pecah kayak gini tuh kalau terkena pipis tuh kalau pasir tuh biasanya kalau terkena pipis memang menggumpal tapi kalau misalkan udah semakin banyak terkena pipisnya tetap aja nantinya ujung-ujungnya dia pasti basah gitu loh pasirnya kalau ini dia enggak kalau ini ya mengembang 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 yaudah gitu dibuang pun kalau ibarat kata kalau pun dibakar masih bisa gitu loh karena bahannya terbuat dari kayu kalau pasir kan nggak bisa guys jadi kita tuh memang harus memperhatikan juga ya limbah-limbah membuat anabul kita tuh harus dibuangnya kemana kalau misalkan pasir jujur aja sebenernya mamio agak gimana gitu ya karena lingkungan mamio meskipun nggak ada tetangga meskipun nggak ada tetangga gitu tapi kalau mamio ibu yang kedepan pasir nih kadang-kadang semilir kecil gitu loh baunya semenjak pake ini Alhamdulillah udah nggak guys nah jadi kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya nih ini kelebihan dari wutudinnya adalah empat kali daya serap tinggi dan lebih hemat itu udah pasti menyerap bau itu udah memang bener menyerap bau nih terus higienis kering antibakteri terus bebas debu nah ini dia masalah bebas debu ini jujur aja sekarang ini maksudnya gini loh semenjak pake wutud ini kucing mamio udah nggak pernah hacih hacih gitu loh nah biasanya kalau pakai pasir begitu mereka pipis gitu ya pasti mereka selalu hacih gitu loh habis pipis itu karena mungkin ada debu dari pasir tersebut nah semenjak pake wutud ini udah nggak pernah lagi bebas bahan kimia juga guys tuh ini botan Indonesia loh ya bukan impor guys nah kalian kalau misalkan mau diganti pake wutud kalian bisa di sini ada cara pemakaian dan membersihkan wududnya sebenernya wutud ini harus lebih lebih efektif lagi ya pake litter box nya itu yang ada keranjangnya itu loh yang ada saling-saringan namanya itu tapi namanya nggak ada jadi ya udah deh pake ini gua nggak apa-apa yang penting kegunanya sama aja gitu loh tuh kan lihat kalian bisa lihat ya di sini ada pipis tuh pipis aja sih unyel juga nama jadi nanti kalian kalau misalkan mau ganti kalian bisa lihat cara pemakaiannya cara membersihkannya di sini udah ada kalau semuanya ya jadi kemarin karena berhubung ada yang berhubung ada yang ngenyain sama Mami Owi katanya di litter box nya itu apa kok kayak bukan pasir biasa katanya jadi ini adalah wutud timewood loh pelet pengganti pasir kucing yang ramah lingkungan hemat juga tidak berbau guys dan tidak tidak menimbulkan bakteri jadi udah kali ya gitu aja kali ya penjelasan ya Mami Owi juga nggak bisa ngejelasin apa-apa lagi karena ya seperti kalian tahu ya apa adanya aja kalau Mami Owi kayak gini aja yaudah gitu tuh mereka udah ini guys udah melek-melekin terus kayaknya pengen minsu lagi jadi cukup sampai di sini dulu penjelasannya mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan kalau misalkan cara ngejelasin yang nggak kurang baik gitu loh kalau mohon dimaklum aja ya karena Mami Owi nggak bisa sebenernya kayak gini jadi cukup sebesar gitu aja deh reviewnya review dari Mami Owi ini mah ya review bukan ini yaudah deh guys gitu aja jangan pernah bosan dan jangan pernah bosan untuk mendukung channel Tidak Lagi Squad ya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen terima kasih sudah menikmati Assalamualaikum